Halo semua, Martin Luther jelas adalah seorang reformator yang tercatat membawa perubahan yang baik di dalam sejarah kekristenan maupun dunia. Kecerdasannya terlihat dari tesis, karya tulis, menciptakan lagu, menerjemahkan Alkitab, sampai membangun organisasi gereja baru. Eropa masuk ke zaman pencerahan, dan sekarang ini kita semua bisa membaca Alkitab, salah satunya disebabkan karena Martin Luther menerjemahkan dan mencetak Alkitab. Namun, Martin Luther juga mempunyai sisi gelap, yang kontroversial, dan perlu untuk kita ketahui bersama. Nah, mungkin ada teman-teman yang bingung, kenapa saya melakukan hal ini? Kenapa saya membongkar kejelekan Martin Luther? Padahal saya adalah protestan. Bukankah seharusnya saya memeras otak, untuk membela Martin Luther, supaya Martin Luther selalu terlihat seperti orang yang sangat suci? Jadi sebelum kita mulai, saya mau menjelaskan begini. Anggaplah ada orang, yang mengatakan bahwa ibu kita pelacur. Ada dua kemungkinan, tentang pernyataan orang itu. Kemungkinan yang pertama, adalah orang itu salah. Ibu kita sebenarnya bukan pelacur. Kemungkinan yang kedua, adalah orang itu benar. Ibu kita memang pelacur. Reaksi kita juga bisa macam-macam. Entah pernyataan itu benar atau salah. Yang pertama, kita bisa tersinggung dan marah, lalu kita membela ibu kita habis-habisan. Kalau perlu kita ajak berantem, dan kita bungkam orang itu. Apa yang akan kita dapatkan? Kita berpikir bahwa kita sedang membela kehormatan ibu kita. Tetapi yang terjadi adalah, orang akan berkata, Ibunya pelacur, anaknya biadab. Jadi, dengan tersinggung dan marah, kita bukannya membela kehormatan ibu kita. Tetapi membuatnya semakin dihina orang. Itu yang terjadi pada tetangga, yang membela bandit, supaya terlihat seperti Nabi Maksum yang tidak pernah berbuat salah. Yang kedua, kita bisa menghadapinya dengan lebih bijak. Jika ibu kita, sebenarnya bukan pelacur, kita bisa jelaskan baik-baik, dan memberikan buktinya. Jika orang itu tetap ngotot, mengatai ibu kita pelacur, kita bisa abaikan, dan anggap itu omongan orang gila. Kalau kita menanggapi dan berkelahi dengan orang gila, itu artinya kita adalah orang gila juga. Kalau kita abaikan, nanti omongan orang gila itu akan hilang sendiri. Jika ibu kita, sebenarnya memang pelacur, kita bisa belajar dari pengalaman buruk ibu kita itu, supaya keturunan kita yang akan datang, tidak menjadi pelacur, dan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, kita bisa menanggapi orang itu dengan berkata, Iya, terima kasih atas informasinya. Saya sudah tahu bahwa ibu saya memang pelacur. Saya juga tahu, bahwa ibu saya sudah mengasihi dan membesarkan saya dengan tulus. Oleh karena itu, sekarang ini saya bekerja dengan baik, supaya ibu saya tidak perlu menjadi pelacur lagi, dan supaya keturunan saya yang akan datang, tidak ada yang menjadi pelacur juga. Kalau kita menjawab seperti itu, orang akan berkata, Ibunya pelacur, tetapi bisa melahirkan anak yang luar biasa bijak. Artinya, dengan demikian kita menyelamatkan masa depan keluarga kita, dan benar-benar memulihkan kehormatan ibu kita. Itu yang kita lakukan dalam melihat Alkitab dan sejarah. Alkitab mencatat, bahwa Adam dan Hawa adalah maling, yang mencuri buah terlarang. Artinya kita semua keturunan maling. Apakah kita mau membela Adam dan Hawa, dengan mengakal-akali, supaya Adam dan Hawa terlihat suci? Atau kita mau menerima kenyataan, dan belajar dari kesalahan Adam dan Hawa? Saya memilih yang kedua. Menerima kenyataan, dan belajar dari kesalahan. Saya berharap, kamu juga memilih untuk menerima kenyataan, dan belajar dari kesalahan. Itu sebabnya, pada video ini kita akan membahas tentang sisi gelap Martin Luther. Supaya kita bisa belajar dari kesalahan Bapak Gereja ini, dan tidak mengulanginya di masa yang akan mendatang. Nah, sekarang kita akan mulai bahas, pengajaran, pemikiran, dan tindakan Martin Luther, yang menurut saya salah, atau blunder. Pada tanggal 1 Agustus 1521, setelah Martin Luther menulis 95 tesis, diskomunikasi oleh Gereja Katolik, disidang, dan dinyatakan sebagai pelanggar hukum oleh Kaisar Karl V, Martin Luther bersembunyi di Kastel Wartburg. Di situ, dia menulis kepada Melangton, dengan tema, jadilah seorang berdosa, dan biarlah dosa-dosamu bertambah kuat. Namun biarlah kepercayaanmu kepada Kristus bertambah lebih kuat. Dan bersuka citalah dalam Kristus, yang adalah pemenang atas dosa, kematian, dan dunia. Kita akan berbuat dosa, selagi kita berada di sini. Karena hidup ini bukanlah suatu tempat keadilan berada. Pada bulan November 1521, Martin Luther menulis, penghakiman Martin Luther, tentang kaul-kaul monastik. Di situ, dia meyakinkan para biarawan dan biarawati, bahwa mereka dapat melanggar kaul, atau sumpah religius mereka, tanpa berdosa. Karena ia beranggapan, bahwa kaul merupakan suatu upaya, yang haram dan sia-sia, untuk memperoleh keselamatan. Dari tulisan-tulisan ini, sebenarnya kita bisa mengkategorikan Martin Luther, sebagai seorang antinomian. Anti, artinya adalah lawan. Nomos artinya adalah hukum. Jadi, antinomian artinya adalah melawan hukum. Tetapi pada tahun 1539, Martin Luther menulis surat, kepada Dr. Kaspar Gutel, dengan judul, Melawan para Penganut Antinomian. Pada tahun 1522, Martin Luther mempublikasikan perjanjian baru yang dia terjemahkan. Tetapi, dia menambahkan kata saja, setelah kata iman, di dalam Roma 3 ayat 28. Sejak abad ke-15, sudah ada pemberontakan petani di Jerman. Namun tulisan-tulisan Martin Luther yang menentang gereja, membuat para petani merasa mendapatkan dukungan. Ditambah pada bulan Mei 1525, Martin Luther menulis 12 pasal. 12 pasal, yang ditulis oleh Martin Luther ini, sering disebut sebagai draft pertama hak asasi manusia, dan kebebasan sipil, yang kita gunakan sekarang. Ketika Martin Luther menulis 12 pasal ini, dia memperingatkan para petani, untuk tetap mematuhi pemerintahan. Namun ternyata, para petani melakukan pemberontakan, pembakaran, dan tindakan anarkis lainnya. Setelah itu, Martin Luther kembali ke Wittenberg, dan menulis, melawan gerombolan petani bernafsu mencuri dan membunuh. Di dalam tulisannya itu, Martin Luther meminta para bangsawan, untuk menundukan para pemberontak, layaknya seseorang harus membunuh seekor anjing gila. Pada tahun 1525, pemberontakan itu berhenti. Pada tahun 1526, Luther menulis, Saya, Martin Luther, selama pemberontakan, telah membunuh semua petani. Karena sayalah yang meminta mereka untuk dipukul mati. Pada tahun 1529, di dalam tulisan tentang perang melawan Turki, Martin Luther giat mendesak Kaisar Karl V, dan bangsa Jerman, untuk melakukan suatu perang sekuler, melawan orang-orang Turki. Tetapi sebelumnya, dia pernah menentang perlawanan terhadap orang-orang Turki. Di dalam penjelasan 95 tesis yang ditulisnya tahun 1518, dia menyerukan untuk menerima kekalahan, tanpa perlawanan. Hal ini disebabkan, karena dia melihat, orang-orang Turki sebagai suatu cambuk, yang dikirim oleh Theos, sebagai agen-agen iblis akhir zaman, yang akan menghancurkan anti-Kristus, dan menghukum orang-orang Kristen. Martin Luther meyakini, kepausan dan gereja Roma, adalah anti-Kristus. Saya setuju, dengan seruan Martin Luther, yang mendesak Kaisar Karl V dan bangsa Jerman, untuk berperang melawan serangan Turki pada tahun 1529. Tetapi saya tidak setuju, dengan seruan Martin Luther sebelumnya, untuk menyerah tanpa perlawanan pada tahun 1518. Dan saya juga tidak setuju, dengan keyakinan bahwa kepausan dan gereja Roma, adalah anti-Kristus. Sejak bulan Desember 1539, Luther terlibat di dalam kasus bigami, seorang landgraf dari Hessen, yang bernama Philip I. Philip ingin menikahi salah seorang dari asisten keluarga, yang bernama Margarethe von der Saleh. Sebagai pendukung gerakan protestan, Philip meminta persetujuan dari Martin Luther, melangton, dan bujar, dengan dalih, para patriar, di dalam perjanjian lama, juga melakukan poligami. Karena pada waktu itu mereka tidak tahu bagaimana cara melarang Philip, mereka menasihati dia, supaya melakukannya secara rahasia. Akhirnya, pada tanggal 4 Maret 1540, Philip menikahi Margarethe secara rahasia, dengan disaksikan oleh melangton dan bucar. Namun setelah itu, adik Philip yang bernama Elizabeth, segera membocorkan rahasia tersebut kepada publik. Kasus ini menjadi viral di Jerman, dan menimbulkan reaksi negatif terhadap gerakan protestan. Martin Luther menolak untuk mengakui, bahwa dia menyetujui poligami Philip, dan menyarankan Philip, untuk tidak mengakui pernikahan keduanya dengan Margarethe. Pada saat itu, Martin Luther mengeluarkan perkataan, apa kerugiannya, jika seseorang mengatakan kebohongan yang baik, demi kebaikan, dan untuk gereja Kristen. Kebohongan karena kebutuhan, kebohongan yang berguna, kebohongan yang membantu, kebohongan seperti itu tidak akan melawan Tuhan, dia akan menerima mereka. Namun skandal ini tidak bisa ditutupi. Bahkan banyak pendukung Philip, yang malahan membuat tulisan membela poligami. Melihat hal tersebut, Martin Luther akhirnya menulis, siapapun yang mengikuti orang ini dan bukunya, dan mengambil lebih dari satu istri, dan berpikir bahwa ini benar, Iblis akan mempersiapkan baginya mandi, di kedalaman neraka. Amin. Kasus ini adalah salah satu kesalahan terburuk Martin Luther, yang sangat merusak reputasinya. Namun yang paling membawa bencana, adalah tulisan Martin Luther, yang berisi ujaran kebencian, terhadap orang-orang Yahudi. Sehingga Martin Luther dinilai mempunyai kontribusi besar, dalam antisemitisme yang tumbuh di Jerman, yang berujung pada penganiayaan, pengusiran, dan pembantaian terhadap orang Yahudi. Martin Luther sendiri, sebenarnya jarang bertemu dengan orang Yahudi. Namun dia tumbuh di dalam pola pikir masyarakat, bahwa orang Yahudi adalah kaum yang ditolak, karena bersalah atas pembunuhan Yesus. Sebelum ada Martin Luther, pengusiran terhadap Yahudi, pernah terjadi di Jerman. Dua abad sebelumnya, ketika terjadi bencana kematian hitam, pada tahun 1348, orang-orang Yahudilah yang dituduh telah menyebabkan wabah itu. Pada 1523, Martin Luther menulis, bahwa Yesus Kristus lahir sebagai seorang Yahudi, supaya orang-orang Yahudi mau menjadi Kristen. Tetapi tulisannya tidak berhasil membuat orang Yahudi menjadi Kristen. Hal ini membuat dia semakin yakin, bahwa orang-orang Yahudi adalah para penghujat yang terkutuk. Pada tahun 1543, Martin Luther menulis, tentang kaum Yahudi dan kebohongan-kebohongan mereka. Martin Luther berargumen, bahwa kaum Yahudi bukan lagi bangsa pilihan, melainkan bangsa iblis, dan menyebut mereka dengan bahasa kasar. Dengan mengutip ulangan 13, yang mengisahkan Musa memerintahkan pembunuhan para penyembah berhala, serta pembakaran kota dan harta mereka, sebagai suatu persembahan kepada Yahweh, Luther menyerukan suatu belas kasihan yang keras, terhadap kaum Yahudi. Untuk melihat apakah kita dapat menyelamatkan, setidaknya beberapa di antara mereka, dari lautan api yang menyala-nyala. Luther memberikan dukungan, untuk membakar sinagog-sinagog, menghancurkan buku-buku doa Yahudi, melarang para rabi berhutbah, menyita kepemilikan dan uang kaum Yahudi, dan meruntuhkan rumah-rumah mereka, hingga cacing-cacing beracun itu perlu melakukan kerja paksa, ataupun diusir untuk selamanya. Setelah Martin Luther meninggal, kebencian terhadap orang Yahudi terus ada lewat tulisannya. Sepanjang tahun 1580-an, terjadi kerusuhan-kerusuhan, yang menyebabkan pengusiran orang-orang Yahudi, dari beberapa wilayah Lutheran di Jerman. Antara tahun 1930-1945, ada lebih dari 5 juta orang Yahudi, yang tewas di dalam Holocaust yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Buku-buku Martin Luther, menjadi rujukan para pentolan Nazi, seperti Heinrich Himmler, dan Julius Treicher. Pada tanggal 10 November, tanggal ulang tahun Martin Luther, tahun 1938, terjadi pembakaran sinagog-sinagog di Jerman. Kata Holocaust berasal dari bahasa Yunani Holos, yang artinya seluruh, dan kaustos yang artinya terbakar. Tadinya, istilah Holocauston mempunyai arti, binatang kurban bakaran. Tetapi sekarang ini, Holocaust mempunyai arti pembantaian, khususnya terhadap orang Yahudi. Baru semenjak tahun 1980-an, Gereja Lutheran menolak, dan menentang pernyataan-pernyataan Martin Luther, terhadap orang Yahudi. Jadi, sekarang ini, Gereja Lutheran sudah tidak antisemitik, atau membenci Yahudi. Tetapi, trauma orang Yahudi terhadap orang Kristen secara keseluruhan, masih berbekas dan tidak terlupakan. Nah, itulah sisi gelap Martin Luther, yang perlu kita ketahui. Hal pertama yang bisa kita pelajari, adalah semua orang bisa berbuat kesalahan. Termasuk para Bapak Gereja, dan leluhur bangsa Israel. Abraham, Isaac, dan Yaakub, semuanya berbuat kesalahan. Bahkan ada berbuat kesalahan. Tugas kita dalam mempelajari kitab suci dan sejarah, bukan untuk membela kesalahan para leluhur kita. Tetapi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, supaya kehidupan kita lebih baik, daripada para leluhur kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari, dari kebenaran dan kesalahan, yang dilakukan oleh para Bapak Gereja seperti Martin Luther. Kita bisa melihat, bahwa sebuah gagasan, doktrin, karya tulis, bisa menyelamatkan, dan juga bisa membunuh banyak orang. Tentunya, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita tidak mau tulisan kita membunuh banyak orang. Oleh karena itu, kita teruskan semangat reformasi Martin Luther, supaya dunia ini menjadi lebih maju dan lebih baik. Tetapi kita tinggalkan kebencian dan kesalahan Martin Luther, supaya kita tidak mencelakakan banyak orang. Oke, sekian video kali ini, Yesus Kristus penguasa kita memberkati. hiapat Yesus Kristus ever, En somntari bagih pueden witness the military. Su את K mouths putruk, itu akan sudah tentu بالkira ternyata, dan mungkinhampuan yang i ahh.. Tentunya bagitamannya itu, Datanya dapat mencari심 dengan hati untuk kita ter nach unserer spes Defek helparan, kebenaran di seh topic dan saat itu. Terima kasih.